Musia Warah Rencana Pembangunan RKPD Kabupaten Mimika Tahun 2022 yang dihadiri Wakil Ketua 2 DPRD Mimika, Yohanes Felix Helianan, seluruh OPD, staf ahli, para pimpinan vertikal, para tokoh, serta Kepala Distrik Sekabupaten Mimika di kantor BAPEDA ditutup langsung Sekda Mimika Mekal Gomar, Jumat 17 April 2021. Dalam remusanya yang dilaporkan Kepala BAPEDA Mimika Yohana Paliling, untuk Tahun 2022 mendatang, program yang akan dilaksanakan sebanyak 132 program, 371 kegiatan, dan subkegiatan sebanyak 1027 yang telah di-input secara bersama ke dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah SIPD Kabupaten Mimika. Pelaksanaan asistensi penimputan Renja OBD ke dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah SIPD telah berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku selama 5 hari dari tanggal 19 sampai dengan 16 April 2021. Rekapan hasil pembahasan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagai berikut. Jumlah program 132 program, jumlah kegiatan 371 kegiatan, jumlah subkegiatan 1027 subkegiatan. Dalam Sambutan Bupati Mimika, El Tinos Omaleng yang dibacakan Sekda Mimika Michael Gomar berpesan agar program prioritas yang telah diusulkan dari tingkat kampung hingga distrik yang mewakili seluruh aspirasi masyarakat agar menjadi perhatian yang dalam implementasinya sesuai dengan visi dan misi kepala daerah. Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh komponen masyarakat yang telah menjumpahkan pikiran ide gagasan dalam permusunan perencanaan pembangunan tahun agar 2021. Menjadi catatan kepada PAPEDA dan Tim Agar Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika untuk lebih melakukan koordinasi, melakukan penyempurnaan dan penajaman visi dan misi program prioritas, target indikator kinerja, sehingga seluruh program yang diusulkan harus sinkron dan sinergi dengan indikator yang akan tertuang yang sudah tertuang di dalam dokumen Rencana Pembangunan dan Jaya Kementerian Daerah dan Rencana OPD sesuai dengan dokumen Rencanaan Kerja Pemerintah Daerah tahun anggaran 2022. Yang tentunya mewakili seluruh aspirasi dan juga keterwakilan dari kebutuhan program prioritas yang ada di tingkat kampung, tingkat kelurahan, distrik, dan OPD, bahkan Kabupaten Mimika. Tim Liputan, Papua MCTV